Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntak mengungkapkan adanya transaksi di rekening Brigadir Yosua dengan jumlah 200 juta rupiah ke rekening RR pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua belum dapat memberikan tanggapan terkait hal ini, namun soal bukti-bukti pastinya dirinya belum mendapatkan dari Kamarudin. Namun secara umum, Samuel mengatakan uang sejumlah 200 juta rupiah sangat wajar dimiliki oleh Brigadir Yosua. Karena rata-rata penghasilannya setiap bulan 5 juta rupiah, mengingat Brigadir Yosua telah bekerja selama 10 tahun. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntak mengatakan beberapa hari setelah kematian Brigadir Yosua terjadi transaksi di rekeningnya, yakni transaksi uang keluar yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Diketahui kematian Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022, namun pada 11 Juli 2022 terjadi transaksi di 4 rekening milik Brigadir Yosua. Dan uang yang diperkirakan berjumlah 200 juta rupiah ditransfer dari rekening Brigadir Yosua ke rekening satu tersangka, yakni RR. Berita kedua, pemilik gudang minyak ilegal di Alam Barajo yang terbakar pada Senin 15 Agustus 2022 akhirnya ditangkap. Pemilik gudang minyak ilegal di Alam Barajo, yakni Ari G. Pandu, berhasil diamankan di Desa Perbesi, Kecamatan 3 Binanga, Tanah Karo, Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus 2022. Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Polmulia Prianto, melalui Kasubit Penmas Bithumas Kompol Mas Edi mengatakan, saat ini AP dibawa personil ke Jambi. Diberitakan sebelumnya, gudang minyak yang berada di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barajo, terbakar pada Senin 15 Agustus 2022 pagi. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih. Terima kasih.